Baik, jadi sebagai kelanjutan, ini kebetulan Malik ini bermurah hati untuk meluangkan waktu sebentar untuk mempersentatikan sedikit tentang risetnya. Jadi sebenarnya dari saya itu, ya tadi udah ceritain tentangnya sih, awalnya itu open data, jadi awalnya bisa bikinnya itu dari data yang terbuka, jadi pentingnya open data itu sangat powerful. Jadi misalkan kita baca paper, terus kita pengen ulang papernya, kalau datanya terbuka, kita bisa pakai, bisa dipakai. Ada beberapa kali saya coba, misalkan ada orang yang publish paper, publish paper tentang isletop di Bandung, terus, katanya itu ada tuh, dia bikin tabel-tabel disini, koordinat sekian, lapat sekian, setelah ininya, sekian. Pas saya coba plot koordinatnya di APIs, di Jawa. Oh, di sini. Di mana? Meskipun ada datanya, misalkan di sini, ini di pabrik, apalah di pabrik, tapi pas saya coba plot, Jawa. Artinya kan nggak bisa dipakai, datanya kan nggak berguna. Meskipun dia memampirkan juga petanya, tapi data ini juga, tapi rawannya dari open data, dan saya merasa bisa, bisa, eee, dan saya, ini, ini. Ini proposal saya waktu ke profesor saya dulu, terus awal, saya proposal, saya mau pengen bikin, ini adalah hydrogeological model yang WGIS, kita ingin bikin model hydrogeologi dan bikin WGIS-nya tempatnya di Bandung, terus ya ini kurang lebih, ada 8.5 juta orang di Cekuman Bandung terus dia, masalah di WGIS itu sekarang sejak 19, 19 laporan pertama bahwa sumur itu mengering itu sejak 1924 udah ada laporan, jadi sumur itu mengering warah banget itu sudah, laporan itu sudah ada, terus laporan tahun 90 yang paling, apa yang paling dari Iwako, Waseko itu yang paling kompensif tentang hydrogeological BIS-nya Bandung sekarang itu ada sekitar di database Google sekolah, saya nge-extrak sekitar 120 paper tentang hidrogeologi yang ada, jadi kata maksudnya itu hidrogeologi dan Bandung ada sekitar 120 publication yang saya ekstrak ini ya, abstraknya saya mainkan sekarang jadi dia punya, apa ya abstraknya dimainkan, saya kira kita mainkan dari abstrak itu semua, saya copy, saya bikin jadi tabel, tabel Excel, CSV terus saya bikin, terus saya bisa bikin, bisa tahu tentang apa di sini publikasi yang ada di Cekuman Bandung yang bisa kita bisa kurang lebih, bisa tahu ada, ini beberapa topik, topik umum nih ada yang, ada yang lelah di sini, umum, ada banyak macam yang lebih, yang lebih mudah dimengerti adalah yang ini, jadi yang ini, ini lebih mudah dimengerti mungkin lebih, lebih terstruktur ya, kita punya, di Bandung itu, topik penelitian tentang groundwork atau hidrogeologi ada tentang land subsidence, kita punya land subsidence di sini dari biologis, kotor kalambok, mungkin dari karewin juga ada juga yang mengenal, meneliti tentang apa yang saya kasih ini kayak, target kimia, mungkin porusi ini hal yang umum, ada juga yang, ini becara motor, ini banyaknya karakter dari parah atau fix, ini kurang lebih saya bikin, saya bikin papernya dulu, tentang Ternyata itu belum saya publis masih taruhnya di ASIP saya, belum di-publish. Jadi awalnya untuk studi perdahuluannya saya pakai cara ini. Jadi mengekstrak dari starts of publication ini saya ekstrak abstraknya untuk tahu ada kemasalahan apa sih yang ada. Ceput ini belum masuk ke modelingnya sendiri. Nah terus ini ada beberapa makalah penting yang wajib saya baca untuk tahu apa namanya, untuk tahu hal-hal yang ada di spambangan ini yang penting lah, makalah-makalah penting. dari Pohoski 76 sampai Pantopik 2018. Nah ini apa namanya udah kita udah sering lihat, untuk pencaptalan modal aktifan di Cipuan Bandung, kita punya aktifan daftal, kita punya aktifan daftal, terus lihat di sebelah kiri juga. Nah tapi apakah model ini tuh, ini kan cuman penampang. Nah ketika kita coba aplikasi 3Dimension itu ternyata gak sesederhana itu, jadi gak semudah. pas saya bikin misalkan kita gitu kalau gak salah itu utara selatan, jadi udah utara selatan gitu. Pas saya coba bikin bikin apa namanya dari 3Dimension, disini dengan disini tuh beda. jadi dari Bandung, dari Bandung, dari Bandung, dari Bandung, dari Bandung ke Selatan, dan dari sini ke sini tuh beda, karena kejadian pokokanismenya berbeda, sumber sedimennya berbeda. Jadi konsep telah modal ini gak bisa dibikin sama untuk semua satu basin ini, jadi beda-beda. Nah kalau kita pengen bikin model 3Dimension, kita harus punya, harus tahu kondisinya kayak gimana gitu. Nah ini dari Pak Bambang Sunarwan, yang bikin yang saya jadikan sebagai acuan, data-datanya saya jadikan acuan, dia bikin model transdiagram, sumber di Jumlah Baru, sumber-sumbernya di sini. Tapi sumber-sumbernya kita banyak data kosong, data gap di sini, kita punya data gap di bagian utara sini, kita punya data gap di sini. Yang di sini juga adalah daerah-daerah aktifan produktif. Nah makanya saya pengen cari data ala itu karena masih banyak data gap di bagian kosong untuk datanya. Setelah itu datanya juga masih berupa bentuknya, bentuknya ini bentuknya transdiagram. Transdiagram yang, jatuh saya lihatnya pakai apa? atau mungkin pakai plorel mungkin, atau modelnya, hanya model grafis. Jadi bikin model tinggi juga, udah dibagi jadi unit sebagai unit hidrostatografi. Jadi bukan sebagai unit ritologi. Jadi tantangannya itu apakah saya pengen bikin modelnya? Bikin model kayak begini atau model kayak begini? Nah ini lebih sederhana, lebih gampang. Jadi itu tantangannya. Model hidrogeologi sebenarnya udah ada. Ini modelnya Pak Lambok dan modelnya Pak Ahmad Tawik. Kita pakai model ini untuk visitasinya. Jadi pakai OneFlow. OneFlow apa ya namanya aja? Saya cuma dapat desensinya terakhir 14 hari. Ini saya pakai cuma buat ekstrak datanya. Buat saya bongkan, jadi saya bisa pakai di ArcGIS. Tapi data ini pun, kalau menurut saya ini mas, karena dia model grafis sangat simplified. Betul itu simplified. Jadi pas saya bikin itu, saya coba plot di Pertatu. Seperti itu ya. Lurus-lurus aja kalau kita bikin penampusannya mungkin kayak gini-gini aja. Gini normal gitu. Padahal aslinya, bentuk aslinya ya kayak, kayak bentuk aslinya kan kayak gini, kita punya banyak. Kita punya banyak sisi par, kita punya banyak apa namanya? Perts itu apa? Mengentum? Ya kayak gitu. Lensa. Lensa. Lensa ya. Perts, lensa. Kita punya yang modelnya kayak gitu. Jadi tantangannya cukup menarik buat saya buat bikin model ini. Kesempat. Ini juga misalkan kita punya modelnya Palamok nih. Menurut saya sangat bagus banget. Dan harus di, kalau misalkan model saya udah jadi. Saya mau masukin juga data ini di, apa namanya, di overlay-kan. Dibikin, apa namanya, dibikin. Bisa kelihatan juga model ini di web GIS-nya. Karena bentuknya web GIS-nya. Ini juga data-data ini misalkan data-data, data-data dari Pak Abidit. Tandangan Subsidence. Kalau saya masukkan juga, kalau modelnya udah jadi. Jadi, ini di-propos solution-nya kurang lebih. Saya pengen bikin. Solusi yang saya pengen bikin itu saya pengen bikin dari GIS. Yang dimana orang, mahasiswa, perecana kota, pemberi keputusan. Bisa mengakses dan bisa play. Jadi, bisa interaktif modelnya. Model, misalkan modelnya Pak Abidit itu masih paper-based. Jadi, sementara model yang saya pengen bikin itu, modelnya udah interaktif. Jadi, artinya orang bisa play. Jadi, bisa dibalikin. Dibatikan. Dimatikan, apa namanya. Layar. Misalkan layar 1 dimatikan, layar 2 dinyalain. Layar 3 dimanain. Ini sudah yang data 97 itu ya, semuanya. Belum Pak ini, ini tuh datanya dari Pak Labuk dan Pak Amatavik. Jadi, kalau saya plot, modelnya itu kurang lebih dari Pak Amatavik. Itu kayak gini. Jadi, kita punya beberapa layer. Misalkan kita layar 1, layar 2, layar 3, 4. Padahal, aslinya kan. Aslinya tuh nggak seperti itu. Nggak sesedihannya dulu. Layar layer ini bisa. Jadi, kalau sumur-sumur yang dari Pak Abidit itu, Pernodin itu punya kayak gini. Kita punya gambar. Yang warna cokelat ini kayak batuannya keras. Garam reksian. Yang hijau ini umpung. Yang gunung-gunungnya pasir. Jadi, kita sudah bisa visualisasi. Yang ini bentuk 3 dimensinya. Tapi, celemahannya dari ArcGIS ini, dia nggak bisa. Nggak bisa langsung kita edit. Kita gambar tuh nggak bisa. Kita mau bikin penampang dari sini tuh nggak bisa. Jadi, awalnya saya melihat. Kalau nggak plot ini, nggak paham. Saya bisa upload langsung dari CSP-nya. Tapi, untuk bikin penampang, saya tuh masih mikir. Nah, akhirnya saya mikir lama tuh. Nah, sebelumnya saya bikin program. Pakai... Pakai AR. Sebelum saya bikin programnya. Jadi, saya belajar. Saya belajar sendiri. Masa kebulan tuh. Pakai AR. Pakai AR. Saya nggak sampai ke sini. Pakai AR. 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 Jadi setiap saat klik pertanyaan dia akan keluar Ritologinya Dia akan keluar Selain Ritologi dia akan keluar juga Resistensi sejujurnya Selain datanya Pak Bawang Sedarawan Saya juga masukin data pengemboran Pengemboran biologi teknik dari LIPI Saya masukin data Pengemboran dalamnya dari Rindam 1994 Oh Rindam juga Anda masukkan ya Betul Pak Jadi saya masukkan Jadi data-data ini saya masukkan Sudah lumayan ada beberapa data yang kosong Kayak disini itu data ini Ini sudah terlihat BK02 itu dari biologi teknik Ini sudah HTML berarti ini ya? Ini dari ekspor jadi HTML Di ekspor bentuknya berbesar Jadi gampang ini sudah Sudah bentuknya berbesar Nah terus saya juga Misalkan yang saya lagi menggunakan itu Kalau kita klik penampang ini Dia akan keluar disini Atau misalkan saya klik Penampang 1 Penampang 1 Penampang 3 Dia akan keluar Penampang 1 Apa namanya? Profilnya Saya lagi bikin juga Bagaimana caranya Biar dia bisa menarik profile Cuma belum tahu caranya bagaimana Nanti saya tanya Pak Erwin Sudah kenalin saya Saya sama developer R Ini saya lihat Biar saya tahu Sebenarnya tanya Jadi Kira misalnya Pak Disini mau ada Ini jijiplot Ini jijiplot Ini jijiplot Nah itu di twitter itu ada High Glewitem Terus dia buat juga R for data science Setiap bukunya Iya 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 Saya dari situ juga Sudah saya baca Mulanya berikutnya Jangan masalah ini Belum Dia nggak ada di Ya misalnya harus Saya harus Nggak langsung Dia nggak direct Oh ini Itu bentuk kayak gini Jadi saya harus Harus mikir dulu Tapi basicnya memang dari buku Henry Wickham itu R for data science Ya Dia bikin kayak gini Gampang lah ya Nggak Ini nggak susah sebenarnya Nggak Kita bisa Jadi Dengan kayak gini aja sudah Kita udah menghemat banyak Sangat banyak waktu Untuk Ngeplot Nah ngeplot Kita nggak perlu lagi Gambar-gambar Kotokoki Ngewaran Ngewaran Ini salah Jadi Ya selanjutnya Kita punya Rockware Berbayar Kita harus pakai Rockware Berbayar Jadi belum Saya lihat Belum banyak yang Open Gratis Bisa bikin Bisa bikin kayak gitu Belum Belum banyak Kalau mungkin saya Belah klikin cari Benar-benar Dan itu saya bikin Kalau bentuknya Udah penampang Tapi nanti Saya lagi Cari tahu caranya Kalau menurut saya tadi kan Bentuknya harus Likologi Nanti saya tuh pengen bagi Jadi Jadi formasi Jadi kalau ada formasi kan Misalkan Disini-segini formasi Jika putus Dia kan lebih mudah Daripada Ini Seperti Tapi saya harus Ngobrol sama Yang Orang yang ngerti Semua Bandung Biar saya tahu Formasi jika putus Kayak gimana sih Formasi Cikidang Formasi Kosa Ambi Kayak gimana Jadi saya Harus ngobrol dulu Sama Pirate Sama Pak Denny Sama Prof. Denny Sama Prof. Denny Sama Prof. Alamo Terus nanti kita bisa bikin Nanti saya klik Ada apa aja Disini Bitiknya Bitologinya Nah Jadi untuk Aplikasi Al ini Sebenarnya Akan berhenti sampai Sampai disini Jadi saya merasa cukup lah Cukup ini Cukup akan Sampai Saya juga cukup Cukup akan sampai disini Prof. Denny Siap Oh YOUU berakhir Jadi Nanti Kalau berakhir Saya akan Tahu juga satu 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 Saya atau Satu 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 model tiga dimensi tuh ada macam-macam bahkan itu model tiga dimensi ada sendiri ya, saya juga baru tau jadi kalau misalkan Bapak ada di internet tuh bisa cari yang saya tau itu pangnya DE nggak, itu sekian satu dia kayak, ada juga orang yang banyak sih ngepakai kayak modeling untuk kayak modeling batuan misalkan kita punya batu, terus dia ponderin berbagai macam, terus dia bisa orang yang membuat foto singkapan akhirnya temen saya, Edo dari istri geologi tuh dia monton kemarin waktu terakat tau terus dia bikin, taruh modelnya di sketch park, bisa dilihat foto singkapan atau hobi pak itu, hobi jadi dia di bangkam itu sekarang mau bikin juga kayak model-model gitu jadi ada formasi bayi papan, dia bikin juga foto dari, misalkan dari semua sudut nanti akan disatuin di fotogrametri namanya jadi, jadi semasa yang cuma review gitu ya betul lah jadi, jadi jadi berikutnya udah, hasilnya kayak gini udah kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak-kulak nah jadi sementara dia terus sementara dia sementara itu dia sementara kayak gini terus kemarin itu saya dari, sebelum saya pulang ke Bandung itu saya mampir di antedam ketemu dengan pak rindam saya kontakkan dengan beliau pas saya cerita sama dia pas saya mau studi tentang Sulam Bandung menurut saya dia orang paling ahli tentang Sulam Bandung di dunia karena yang paling paham tentang Sulam Bandung lebih dari siapapun sisi geologi ya sisi geologi ya sisi geologi kuartal geologi kuartal dia paling paham terutama ya, geologi bawa permukaannya 50 meter di bawah permuka itu dia near surface pak jadi bapak ini bukan geologi yang batu yang ini gitu si Belandan tapi near surface beliau kasih juga saya bukunya nih asli, saya penyaknya kopinya, penyaknya asli ya mantap mantap dan itu deserbasi pak itu deserbasi saya dapat saya dikasih peta ini jadi saya dikasih petanya dikasih petanya dikasih masukannya saya ditunjukin doain foto-foto ketika dia ketika disurvey physically gimana dia sudah nenek kakek-kakek mungkin 60 tahun dia sudah dia sudah budih biasanya juga budih tapi masih segala katanya mesti mempindah ke Indonesia sekarang terjadi di Vietnam jadi biar senang ada ceritanya saya kemulia Pak Budi beliau berteman dengan Pak Budi terus mau ngobrol saya bilang saya punya gak data ini data buku ini yang PDF-nya saya lagi bikin saya lagi cuma gak ada waktunya untuk di PDF-kan terus dia cerita kamu berada di mana saya berada di Jerman kalau mau di PDF-kan dipenerbit aja dipongkar di scan pakai mesin terus di jelit ulang nanti boleh lagi sebab itu saya namanya tanya tanya ke boleh ya tanya aja tanya dulu kalau secara resmi nganya dulu dia juga dia juga lagi lagi di atur juga di pulang gambar-gambarnya di scan jadi terus kalau lagi mesti di Jerman mampir ke tempat saya yang sedang ngobrol itu pengaruh dan dapat banyak insight bahwa geologi cekungan Bandung itu gak sesederhana sesederhana ini sesederhana ini sesederhana ini juga sesederhana ini betul pak sangat kompet sih ya tapi untuk sense air tanah memang kita harus bikin penyelamatan ya betul jadi yang saya ingin saya ingin bikin untuk air tanahnya untuk konservasi air tanah kita harus tau juga aktiver mana aktiver itu harus dikasih nama aktiver dalam aktiver dalam sekali itu aja namanya kan kita kasih nawa berapa itu sudah dikerjakan sama pak penyelamatan penyelamatan kalau pak penyelamatan lebih kepada pendekatan rumus jadi dari data 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 jadi penyelamatan jadi penyelamatan jadi dia tidak observasi fisik dari pengeluaran jadi dia pakai penyelamatan jadi sorry malik ya saya tapi bukan Allah pak kalau anda jelaskan cuma sekarang nanti tidak ada lagi kesempatan ketemu lagi kan dan saya sangat mendukung anda kalau tadi ada event buat webinar ini yang besar profesor anda dari sana mantan saya bersedia mengorganisir event khusus jadi begini pak ide malik ini kalau dibilang ide baru dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak juga tidak juga jadi dia mengadaptasi cara orang lain menampilkan peta dia pakai ditambah ilmu dari art ya kan kemudian ditampilkan sebagai html itu saja ilmu dari art ini sebenarnya tidak bertambah dari dia dari orang lain lagi kan yang lebih menarik lagi open data pak jadi data yang dia pakai dari banyak macam jadi anda harus harus merinci jadi anda sebenarnya agak kerja beratnya bukan untuk urusan arangnya pak tapi lebih kepada set up datanya jadi data pak dari penulis A misalnya itu anda set up seperti tabel yang kedua linknya dimana nanti data dari rindang dan seterusnya jadi dari data source itu kemudian dia kemas menjadi satu dan yang menariknya adalah yang saya yang saya agak aneh ini ya sorry ini jadi yang seperti Malik itu menurut saya saya mendengar bukan hanya dari Malik satu orang dari beberapa orang yang lain yang S2 di luar negeri orang Indonesia itu mereka mementingkan ada produk pak jadi produknya itu bukan buku yang mereka pentingkan nah seperti Malik ini saya membayangkan ini Malik ini membuat satu website dengan domain tertentu gitu ya itu nanti HTML di eksport ditaruh di situ mungkin terserah Malik pilihannya apakah orang dibolehkan untuk memodifikasi lewat portal tertentu seperti termostat itu yang saya buat dengan ini jadi kode programnya itu ditaruh di tempat lain nah yang boleh di takatik itu kode programnya kemudian orang boleh menayangkan di tempat lain tidak harus dipopalian tapi kode programnya dimodifikasi di kode program misalnya maka seperti itu tapi intinya produk pak produk jadi produknya itu bukan makalah bukan buku ada sesuatu yang bisa dilihat ya ya masalah bahwa yang bisa dilihat itu secara online atau membuat barang seperti segini ini itu hanya pilihan ya kan karena harus diakui kita ini kan orang biologi backgroundnya yang mungkin renal biografi kami memang tidak kita memang tidak punya tidak diajarkan untuk membuat barang seperti ini jadi kalau memang ilmunya dari sisi online menurut saya sudah sangat artis jadi dari tadi contoh untuk yang ini ada kelemahan sebenarnya Pak berlangsung narwani yang disampaikan secara inklusif datanya memang source datanya memang secara terbuka ada data mentahnya hanya dari sisi proses itu tidak bisa dipakai ulang gambar fans diagramnya itu hanya muncul dalam bentuk email atau pdf atau bahkan green screen gitu nah itu juga satu yang pesan buat projek dan lain hal proses itu juga harus bisa dipakai ulang kalau anda ingin beramal tidak senang hati kan gitu ya jadi dikenalkan seperti itu ya kalau zaman Pak Rindam yang Belanda tadi saya masih oke lah di zaman memang buku itu ya buku yang bisa dipegang dibuka dibuka gitu ya pada saat sekarang ini kan yang namanya buku itu ya digital mau gak mau gitu ya bukan untuk bikin rekod justru ini apa memudahkan gitu ya karena ongkos mencetak buku ini kan juga jauh lebih mahal dibanding upload sesuatu secara online kalau zaman-zaman Pak Rindam saya bisa tahu lah internet ya beliau ini kan tahun 90an awal lah menyelesaikan ini 94 ya mungkin dia mulai tahun 80an akhir atau 87-88 mungkin saya gak tau jaman segitu memang 94 itu internet baru belum masuk ke ITB internet baru masuk ke ITB itu tahun 97an akhir itu saya masih merasakan awal-awal itu ya pakai internet tanda A ke ITB baru pasang konektifitas jaringan ini itu kan semua saya bisa paham tapi kalau anda-anda ini termasuk anda termasuk saya era-era orang yang melangkah penyebran gak arah yang digital itu harus dengan sadar itu data dibikin terbuka proses dibikin terbuka kata karena tadi bikinnya pakai Corel pun file CDR nya itu harus di share kalau misalnya gambar pakai AutoCAD code file PWG nya itu juga harus di share dan seterusnya termasuk nanti misalnya anda menghasilkan peta seperti ini file case HP nya juga kalau bisa di open ini khususnya untuk riset-riset yang dananya dari dana publik bahkan mungkin dari dana anda sendiri ya kan jadi anda harus bisa menghargai uang anda sendiri nah orang banyak kan tidak berpikir itu pada saat membagikan hal-hal seperti ini orang berpikir masalah ownership padahal justru toh kalau misalnya anda semua berpikir masalah ownership ini punya saya justru diumumkan ya kan kalaupun anda serahkan ini punya saya ya jangan malah disipen orang gak akan tahu dan kalaupun ada kecelakaan ada orang liru anda gak bisa buktikan jadi jangan dibalik ini kan justru harus diumumkan ini punya saya bahwa tunet itu malik punya kontribusi disitu entah di bagian mananya yang lain pada setemannya misalnya dan itu harus diumumkan ya jadi kurang lebih begitu pak sudah malik ya jadi terimakasih sudah sharing dua hal begitu jadi kami sangat menunggu dan kalau misalnya anda mau meng-post webinar mungkin di David saya coba akan supaya itu untuk itu bukan-bukan jadi kalau sudah selesai sudah selesai saya juga saya juga pengen kan apa berasal pemimpin saya lihat berasal pemimpin saya berasal pemimpin saya berasal pemimpin itu kuas keuing masalahnya itu menghasilkan sesuatu dan orang sudah banyak hat pembarang itu jadi harapan insyaAllah semoga jadi buat yang yang baru mau S2 ini ya saya berharap walaupun tidak semuanya saya tidak tidak berpretensi anda itu bisa meng-copy paste apa yang dilakukan malik tidak tapi tidak hanya ada bagian yang bisa anda pakai gitu yang bisa anda bagikan menurut saya itu sudah cukup walaupun sedikit itu kurang lebih terima kasih sudah hadir selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh